dari penguasaan keterampilan literasi. Dalam bahasa yang lain mungkin literasi sosial adalah kemampuan seseorang yang melibatkan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan kerjasama, serta sikap dan nilai untuk bergaul dan berkontribusi di lingkungan sosial. Bila dilihat dari geneologinya, literasi sosial di latar belakangi adanya keragaman budaya dan kemudian bagaimana sekolah dapat mengembangkan kurikulum untuk merespon fenomena ini. Dan dalam perkembangannya literasi sosial diarahkan bukan semata-mata untuk memahami struktur sosial budaya dan mengembangkan keterampilan hidup semata agar mampu mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi literasi sosial perlu didorong atau harus didorong untuk lebih kritis dalam melihat fenomena sosial dan meningkatkan keaktifan dalam partipasi sosial dalam bentuk aksi dan advokasi. Seperti yang digambarkan pada artikel pertama, di mana bahwa literasi sosial diakselerasi bukan hanya kemampuan fundamental untuk membaca, menulis saja, tetapi bagaimana literasi diarahkan dan diarahkan pada penguatan kemampuan membaca fenomena sosial. Dan itu dikuatkan dengan metode inquiry. Metode inquiry menemukan pemahaman terhadap sains dan mengkaitkannya pada realitas sosial sehingga siswa atau peserta didik mampu melihat apakah ada ketidakadilan, apakah ada ketidaksesuaian dalam praktek-praktek sosial berdasarkan perspektif sains, pengetahuan atau teori sains atau pelajaran-pelajaran sains yang mereka pelajari di kelas. Nah kemudian di artikel kedua banyak sekali teoritari yang terkait dengan literasi sosial dan bahwa literasi sosial lebih mengembangkan pada seluruh kemampuan, kemampuan memahami, kemampuan membaca, kemudian kemampuan untuk bertindak. Kemudian dalam proses selanjutnya di masa-masa sekarang, di akhir tulisan, di masa pandemi, pembelajaran literasi sosial dihadapkan pada realitas spiritual yang harus dihadapi. Di mana kolaborasi antar tiga matra pendidikan itu semakin jelas, semakin kentara begitu. Kalau dulu mungkin lebih dominan di sekolah, maka pada saat ini ketiga matra itu semuanya dominan. Nah, dan pada pembelajaran virtual ini, literasi sosial ini kurang berkembang. Namun dalam artikel itu disebutkan perkembangannya terjadi pada kehidupan sosial siswa, yang disebut dengan youth nature atau lingkungan pemuda atau alam pemuda. Di mana mereka berinteraksi langsung dengan modalitas media komunikasi dan informasi-informasi yang mereka terima secara langsung. Dan di media pada masa pandemi, literasi sosial lebih kalau kita lihat, ketika ini berada di dalam lingkungan siswa, maka apakah nilai-nilai yang dibangun itu bisa berkembang atau tidak begitu. Padahal dalam kehidupan mereka, informasi-informasi yang terkait dengan kesadaran sosial dan lain sebagainya, itu lebih banyak, kalau teori-teori makro ya, lebih banyak didominasi oleh teori konspirasi yang jauh daripada, dari kesan ilmiah atau dari prosedur ilmiah. Nah, dengan seperti ini maka literasi sosial semakin mendapat tantangan agar siswa mampu melakukan aksi dan advokasi. Dan di masa virtual seperti ini, bagaimanakah bentuk dan aksi dan advokasinya, apakah ketika dalam forum dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan participatif sosial, ataukah mereka diam dalam dunia nyata maupun dunia maya. Mungkin itu pembacaan saya terhadap artikel-artikel tersebut. Teman-teman yang memiliki perspektif lain atau menambahkan berdasarkan bacaannya, silakan saya persilahkan. Mungkin dari ini ya, Lady First ya, dari Bu Wulan. Terima kasih Pak Al, baiklah dari artikel yang saya pahami, artikel ini, itu menggunakan literatur ya, menggunakan literatur yang kelas terkait literasi sains terpadu, instruction berbasis penelidikan, pedagogy kritis, dan literasi kritis yang diperiksa atau ditinjau melalui tiga tahap, yaitu melalui proses identifikasi, yang mengidentifikasi 331 potongan data MDR dan konsekual, kemudian menggunakan percabangan bibliografi atau teknik bola salju untuk menambahkan identifikasi 10 studi tambahan. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu dengan menerapkan seperangkat kriteria seleksi yang berfokus pada konteks kelas sains. Peneliti pada tahap ini itu menemukan perbedaan teoretis terkait bagaimana penulis mengkonseptualisasikan penyelidikan kritis. Kemudian pada tahap ini juga penulis mengecualikan 10 artikel yang tidak empiris, dan satu setnya ditambah study yang meneliti tentang penyelidikan kritis di luar konteks pembelajaran kategoran K-12. Setelah memilah 331 studi tadi, kemudian peneliti mengidentifikasi 11 studi untuk memeriksa dari tujuan tinjauan ini. Pada tahap yang ketiga, yaitu penyusunan bagan aspek penelitian yang mengatur atau menyusun dari proses perspektif teoritis, metode, serta temuan. Dalam kerangka artikel ini, memiliki tujuan menyeroti keterjangkauan, ketegangan, dan pertanyaan yang masih ada yang tetap dalam memajukan penyelidikan kritis dalam konteks pendidikan sains dengan cara baru, yaitu literasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk membaca kata dan dunia dalam memajukan tujuan luas dan keadilan sosial, untuk keadilan sosial. Hasil dari penelitian pada artikel ini, yaitu ada tiga, yang pertama minat, yang kedua penyelidikan kritis, dan yang ketiga penyelidikan kritis pembelajaran dalam konteks tertentu. Yang bermakna secara ekologis, sosial bagi siswa. Nah, menurut saya, penelitian ini memiliki atar belakang terkait bagaimana pendidikan, bagaimana pendekatan literasi sains terpadu berbasis penyelidikan yang dapat digunakan dalam pelayanan pedagogy kritis dalam sebuah sesuatu kulit guru. Kemudian, literasi kritis terletak dalam pedagogy kritis ini sebagai sebuah pendekatan untuk menggunakan literasi untuk memperbaiki ideologi, wacana, dan praktis, praktik yang menindas untuk memperlakukan sebuah perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan teori Gun yang mengatakan bahwa adanya polemik serta urgen atau tidaknya pedagogy kritis dan apa dengan pendidikan saat ini. Sehingga, konsep ini dianggap urgen dalam khasanah keilmuan. Hal ini pun sejalan dengan Freire, Freire, yang mengatakan bahwa sebuah pendidikan saat ini memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran kaum tertindas terhadap penindasan yang sudah lama membelangi. Kalau saya setuju dengan artikel ini bahwa bahwasannya model penyelidikan kritis seperti ini itu dapat guru atau pendidik serta pendidik ya dan menggunakannya atau menerapkannya dalam pembelajaran literasi sains sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran ilmiah yang berpusat pada siswa dan sikap-sikap kritis ini dapat mewujudkan transformasi perubahan sosial yang lebih besar. Seperti itu Pak Al. Terima kasih. Apa? Bu Wulan sangat konkret sekali menjelaskan teknis artikel yang pertama begitu dan ada salah satu kata kuncinya bahwa penyelidikan teks untuk membangkitkan kesadaran terhadap realitas penindasan itu tidak semata-mata melihat fenomena sosial tetapi mengkaji teks dengan pendekatan kritis itu mampu membangkitkan kesadaran siswa dan kemampuan siswa melihat praktik-praktik penindasan karena yang paling sulit seperti di artikel kedua juga disebut yang paling sulit dalam literasi itu adalah menghubungkan antara teks dengan realitas sosial yang membacanya atau siswanya mungkin yang lain saya persilahkan saya mas Al oke Pak Zuri saya juga artikel satu ini di bagian deskripsi bahwa peluang dalam mengintegrasikan proses membaca serta menulis dalam kegiatan studi desain itu masih sangat jarang dilakukan nah metode pembelajaran inquiry itu merupakan salah satu pendekatan yang memfokuskan pengalaman belajar sesuai dengan minat dan keingin tawaan siswa gitu kemudian minat siswa pada pembelajaran berbasis sain itu menciptakan ruang positif sehingga siswa dapat menghargai dan menghormati antara siswa dan semua guru bisa mendapatkan bantuan sekolah dalam merencanakan sebuah guru kemudian penelitian di bidang kritis merupakan langkah yang baik yang cukup baik dilakukan dalam menegakkan keadilan cara yang dilakukan adalah dengan pemberlakuan kegiatan kurikuler demi memujudkan sebuah kondisi siswa yang kritis di kelas begitu kemudian interpretasinya pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran yang yang baik dan tepat bagi siswa didik itu dapat mudah memahami pengetahuan tentang sain kemudian hubungan dengan literasi literasi merupakan alat yang dapat digunakan dalam menghormati berbagai macam budaya dan budayaan literasi juga melibatkan konteks alam sosio-politik dan mengkritik teks yang memiliki sifat menguasai menjelaskan menjelaskan dalam sebuah artikel disini saya mengambil dari Yuliati tahun 2017 menjelaskan kemampuan literasi adalah hal-hal yang sangat mendasar dan wajib dimiliki oleh peserta didik untuk menghadapi era global begitu peserta didik wajib mendapatkan pendidikan yang baik agar dapat bersaing dan dapat menghadapi tantangan di abad 21 kemudian evaluasinya kami sependapat dengan artikel ini literasi sain dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry akan menciptakan pedagogi kritis gitu bahwa pembelajaran berbasis literasi sain itu merupakan pembelajaran pembelajaran di sekolah dasar kemudian rekomendasinya metode pembelajaran inquiry itu sangat cocok dalam mendukung pembelajaran berbasis literasi sain hal ini karena pembelajaran ini akan mengajak siswa dalam memahami proses pembelajaran prinsip pembelajaran dan fakta dalam kehidupan nyata siswa siswa diajak atau diajarkan untuk berpikir secara kritis guru dan sekolah juga diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang mendukung kemampuan berpikir kritis siswa begitu mas Al hasil dari tugas saya maturun mas Al mungkin bisa bersama dengan ada banyak kata kunci yang disampaikan oleh mas Roy kalau catatan saya itu membangkitkan minat siswa bagaimana membaca itu membangkitkan minat sampai pada level aksi bahkan partisi dalam aksi dan advokasi di artikel kedua diistilahkan dengan partisipasi sosial mungkin apa dari perspektif teman-teman bahasa mungkin mas ibda itu ya yang terbiasa dengan literasi monggo masih tidak terima kasih mas Al saya kedapat jatah jurnal 1 itu memang ada tiga kata kunci yang saya dapat dari hasil keterbacaannya yang pertama adalah pedagogi kritis kemudian ada empat pedagogi kritis kemudian penyelidikan kritis literasi kritis dan literasi sains kalau membaca secara umum mulai dari ini jurnal literatur review tahun 2018 memang menemukan bahwa paradigma kritis itu bisa diterapkan melalui literasi kritis kemudian literasi sains nah seperti yang disampaikan mas Roef tadi memang literasi kritis itu dapat istilahnya apa ya kalau bahasanya itu melawan kungkungan atau dominasi zona nyaman yang ada di dalam sekolah dasar itu sendiri artinya pemahaman siswa tentang informasi tentang teks tentang bacaan apapun semua itu yang berkaitan dengan pendidikan sosial budaya itu dapat dikritisi atau dapat dibentengi melalui literasi kritis maupun literasi sains dalam pendekatan pedagogi kritis seperti itu jadi cara subtansi saya menemukan seperti itu meskipun itu ada tiga temuan yang menurut saya memang subtansial di beberapa aspek itu nah kemudian hal itu semuanya termasuk penguatan literasi kritis dan literasi sains itu dapat dilakukan melalui penyelidikan kritis kalau sepaham saya penyelidikan kritis itu lebih kepada mini riset atau penyelidikan tapi kritis tidak hanya observasi tidak hanya membaca tidak hanya mini riset tapi lebih ke bagaimana mengkritisi hasil dari apa yang didapat jadi informasi itu didapat tidak ditelan mentah tapi bagaimana di counter di ibaratnya di filter agar racon-raconnya itu tidak ikut ketelan seperti itu nah kemudian kalau interpretasinya memang harusnya guru SD di pendidikan dasar itu mempertimbangkan bahwa literasi sains maupun literasi kritis paradigma pedagogi kritis itu sangat pas atau memang relevan saat ini apalagi saat ini hampir semua anak itu kebutuhannya memang gadget kemudian juga aspek medianya juga beragam kalau anak-anak memang lebih banyak kemarin sudah diulas lebih banyak menonton tidak membacanya mungkin ini nanti menjadi pertimbangan guru dalam pemilihan media karena sains yang dimaksud disini juga harus berpikir ilmiah atau saintifik kira-kira nah kemudian evaluasinya memang kalau di artikel dua itu kan lebih ke literasi sosial remaja artikelnya Pak Sukita di artikel satu ini sebenarnya contoh-contoh ataupun kajian karena literatur review contoh-contoh kajian medianya kurang kekinian artinya belum mencontohkan beberapa kecerdasan buatan artificial intelligence yang lebih nyata ataupun internet of thing istilahnya apa ya istilah istilah revolusi industri itu jadi bisa dimasukkan ke sana ke depan memang dari evaluasi yang saya tulis itu perlu diperkuat dengan literasi baru ya di paradigma literasi yang kita pahami tentunya masih all literasi literasi lama calistung itu membaca menulis berhitung tapi dari hasil bacaan saya memang perlu penguatan literasi baru meskipun baru tiga ranah ya literasi data literasi teknologi dan literasi humanisme atau superdaya manusia jadi itu kira-kira masalah untuk hasil review saya khususnya di jurnal satu seperti itu maturumun perlu kita lihat dulu bahwa artikel satu itu terbit 2019 ya 2019 tapi dia tidak memasukkan tadi apa yang katakan mas tidak mungkin ya iot internet opting AI dan modus media komunikasi yang terbaru mungkin yang lain Bu Hesti yang sama-sama dari bahasa menyampaikan tentang terbuka saya putus-putus Bu SD putus-putus videonya dimatikan dulu biar suara saja halo halo Bu SD ya sambil keluar sambil menunggu mungkin ada yang mau menambahkan silahkan dari perspektif estetis mungkin Bu Vera literasi estetis baik dalam artikel yang saya review tentang adanya apa ya dalam artikel penggunaan literasi yang memperlakukan pedagogi kritis dan penyelidikan tinjauan literatur yaitu literasi adalah disini dapat digunakan di seluruh bidang konten untuk menghasilkan pemahaman baru mengembangkan keterampilan dan mengintrogasi pengetahuan kurikulum pada literatur ini ada pembelajaran literasi sains terpadu instruksi berbasis penyelidikan pedagogi kritis dan literasi kritis dengan meninjau badan dengan meninjau literatur tertentu terkait dengan bidang-bidang ini untuk memahami bagaimana pendekatan yang berbasis penyelidikan terhadap pembelajaran literasi yang berfungsi untuk mendukung analisis kritis dalam literatur view pastinya ada beberapa hal tahapan serta estetika tidak tetapi sasa budi bu hesti dinir dulu lanjutkan bu perang tadi dalam literasi perlu adanya tahapan dan bagaimana juga dalam hal estetika yang tadi disampaikan kepada saya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mengidentifikasi mencari mencari review peer review juga perlu adanya penyelidikan ilmiah yang kritis serta membatasi pencarian studi penerbitan antara yang disini artikelnya tahun 2000 sampai 2018 nah dari proses itu tadi bagaimana nanti dihasilkan penyelidikan kritis yang membuat siswa secara resmi dapat mengetahui memahami pembelajaran atau kurikulum nanti yang telah apa yang dimaksud disampaikan oleh pendidik atau guru nah metode belajar yang berbasis penyelidikan itu dapat merangsang siswa untuk mengkritik serta mempertanyakan pemahaman yang diperoleh dalam melakukan penyelidikan dan itu juga nantinya akan membuat siswa atau peserta didik itu bisa menghormati satu sama lain bagaimana lingkungan masyarakat sekitar dari budaya-budaya latar belakang para teman-temannya atau sesama peserta didik nah begitu Pak Al Muntako oke maturnum Bu Fera Bu Hesti sudah lancar Bu Bismillah semoga ya oke silahkan oke terima kasih Mas Al mohon maaf tadi sempat sendat terputus tadi sampai mana oh ya saya mau merangkai dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ibda kebetulan saya mengkaji tentang artikel 1 kemudian tapi saya juga membuat benang merah antara artikel 1 dan artikel 2 mencoba mencoba untuk membuat karena belum tentu benar apa yang saya simpulkan jadi di artikel 1 tadi saya menemukan ada satu kata yaitu literasi literasi disitu seperti yang sudah dibahas beberapa hari yang lalu itu adalah kemampuan apa ya istilahnya untuk memahami sesuatu dan itu berkaitan dengan kemampuan membaca atau di tataran bahasa nah kemampuan ini kemudian si penulis ingin menguatkan bahwa literasi ini untuk agar siswa bisa melakukan pedagogi kritis dan pedagogi kritis nah disitu sampai disitu nah kemudian caranya dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis inquiry nah literasi ini tadi ada dua ada literasi kritis dan literasi sains dan itu dikombinasikan jadi penguatan pada kemampuan siswa itu bisa mempunyai baik itu literasi kritis dan literasi kritis berarti secara bahasa kemudian dengan literasi sains nah itu agar siswa bisa mencari tahu menghubungkan ketika mereka mendapatkan wawasan tentang hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai pada tidak sesuai semestinya atau bisa dibilang ada kekuasaan kekuasaan yang membatasi nah itu mereka bisa mendobrak itu itu kalau saya yang pahami tapi dengan cara mereka harus bisa melakukan penelitian ilmiah tadi dengan apa namanya ketika di sekolah itu sudah terbiasa guru menggunakan metode inquiry nah itu nanti siswa akan secara secara sendiri akan bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari nah kemudian kalau yang di artikel 2 ini berbeda yaitu literasi sosial literasi sosial disini apa tahu literasi sosial literasi sosial itu kompetensi dan komitmen untuk membaca secara kritis tapi ini yang berkaitan dengan seputar dunia sosial jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Vera tadi tentang fenomena fenomena sosial kemudian kehidupan dan sebagainya nah apa namanya ini agar bisa dipahami oleh siswa juga dipraktekan oleh guru juga di sekolah karena selain apa namanya mereka itu hidup dengan teknologi mereka juga hidup berdamingan dengan sosial begitu Mas Al jadi baik literasi kritis atau apa namanya literasi sains jadi tidak boleh meninggalkan literasi sosial kalau menurut saya begitu dan masih banyak literasi-literasi yang lain yang memang saat ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita apalagi di era yang terba digital dan sudah memasuki masyarakat 5.0 Mas Al Maturun Maturun Bu Hesti mungkin selanjutnya Mbak Indriana ditunjuk hilang keluar ini Mas Ari Mas Ari Susandi yang masih proposan sudah jadi ya persennya kan orientasinya ke bahasa juga belum 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 jadi terima kasih atas atas kesempatannya Pak Muntago disini saya kemarin mencoba untuk apa ya memahami dari artikel tentang literasi ini dan yang saya dapatkan dalam artikel tersebut saya lebih fokus pada dua adalah membahas tentang pentingnya literasi sosial untuk remaja di era digital dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan di berbagai negara seperti Inggris, Portugal, Kanada, Indonesia dengan hasil pengukuran dari Organization of Economic Cooperation and Development OACD yang berfokus pada dimensi perkembangan kognitif dan perkembangan teknologi terbaru nah kemudian selanjutnya juga membahas tentang bagaimana lembaga pendidikan untuk cara mengukur kemampuan literasi siswa dan juga literasi orang dewasa dengan mengacu PISA Program for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science tadi yang disebutkan literasi sosial dan juga literasi sains yang telah diterbitkan oleh OACD tadi yaitu Organization of Economic Cooperation Nah kemudian yang didapatkan adalah dalam artikel 2 ini membantu pembaca untuk mengetahui dinamika perspektif literasi sosial pada bagian yang membahas tentang literasi sosial itu sendiri dari berbagai perspektif yang berbeda kemudian setelah itu bagaimana kolaborasi literasi sosial ini sebagai alternatif strategi pendekatan dan model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru yang harus jalan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam pendidikan nah kemudian tentu saja berfokus pada pembelajaran berbasis online terutama pada masa pandemi COVID-19 ini nah kemudian yang selanjutnya dalam artikel ini juga membahas tentang bagaimana kurikulum nasional sudah menjelaskan bahwa literasi sosial sangat berkaitan dengan kompetensi nasional kemudian peran sentra kurikulum sekolah untuk anak-anak dan para remaja kemudian literasi sosial ini digunakan sebagai sebuah instrumen untuk memajukan kesejahteraan dan menciptakan keadilan melalui kebijakan politik melalui empat proses pengembangan yang pertama adalah bagaimana komitmen dasar dan kemudian bagaimana pada proses ini memastikan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi untuk menciptakan peluang mengatasi kesulitan dan menghindari sebuah kerugian yang sistematik pada pendidikan kemudian komitmen yang kedua adalah bagaimana literasi sosial ini dapat mengurangi resiko sosial dan terhadap individu nah kemudian lalu komitmen yang ketiga adalah bagaimana hak-hak sosial ini menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menciptakan negara yang demokratis kemudian yang keempat adalah komitmen kesetaraan dan keadilan sosial yang menyangkut perubahan sosial yang perubahan sosial pada anak-anak kemudian melalui ini anak-anak akan dapat mengembangkan masalah berdasarkan kontekstual yang dialami dan kemudian dengan melihat keempat aspek tersebut maka anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan anak-anak bisa menggunakan perkembangan era digital ini dengan baik nah kemudian untuk rekomendasi saya mohon maaf jika kurang literasi sosial ini harus diintergasikan ke dalam kurikulum sekolah dan nasional sebagai sebuah bagian dari pendidikan nah kemudian sekolah menjadi peran utama dalam meningkatkan literasi sosial anak-kidik dengan perangkat kebijakan publik yang saling mendukung kemudian kurikulum nasional saat ini perlu diadakan revisi lagi untuk menempatkan dan menjelaskan bagaimana sih perang sekolah dan pendidik dalam melakukan implementasi terhadap literasi sosial itu sendiri dan keterlibatan masyarakat untuk ikut ambil dan memiliki rasa tanggung jawab di kalangan sosial bahwa yang terjadi saat ini orang tua itu masih kurang peduli terhadap perkembangan anak dan padahal perkembangan anak itu atau pola asuh ini menjadi salah satu konteks dalam kemajuan pendidikan nah kemudian selanjutnya adalah ke depan sebagai pendidik harus memiliki integritas yang kuat dalam menjalin kerjasama dengan pihak tertait untuk saling menghukum terhadap peningkatan literasi sosial anak begitu Mas Alimentako terima kasih Pak Tengun Mas Ari Susandi selanjutnya Mas Wahdan terima kasih Pak Al ada dua contoh literasi yang sudah diberikan oleh Pak Gito yang pertama adalah literasi sains dan yang kedua adalah literasi sosial kalau di dalam artikel-artikel itu disampaikan bahwa selama ini literasi sains itu menitip beratkan pada dua hal yang satu adalah pengetahuan yang kedua adalah peningkatan skill nah tetapi akhir-akhir ini yang paling banyak dilakukan adalah literasi pada atau untuk meningkatkan skill sedangkan pada literasi sosial itu dilakukan pada konten dan pembelajaran dan yang paling banyak dilakukan adalah literasi pada pembelajaran ya tentu ini dua contoh yang apa namanya cukup bagus untuk kita bisa memahami literasi ya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Hesti literasi bisa dilakukan dimanapun untuk muatan keilmuan apapun begitu ya tapi paling tidak ini ada gambaran literasi yang selama ini dilakukan yang menitibatkan pada peningkatan skill ketika literasi itu dilakukan apa adanya maka pendidikan itu menjadi pendidikan yang apa yang mengikuti ideologi dominan ya peningkatan skill itu kan nanti mengarahkan kepada ideologi apa kapitalis ya atau apa yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja nah mungkin itu yang dikritik oleh penulis pada artikel pertama bahwa literasi sains yang kita lakukan itu tidak cukup hanya sekedar literasi saja tetapi harus kita masukkan unsur kritis di dalamnya sehingga ideologi-ideologi dominan yang sudah masuk di dalam konten pembelajaran di dalam tujuan kurikulum di dalam prakteknya itu bisa diminimalisir ya ketika itu terjadi hal yang paling utama untuk dipertimbangkan oleh guru adalah pengetahuan awal bagaimana pengetahuan awal siswa itu tentang suatu masalah yang selama ini mereka hadapi begitu ya kemudian nanti apa namanya dibimbing untuk melakukan inquiry kritis sehingga mereka nanti menghasilkan pengetahuan mereka sendiri yang sesuai dengan apa namanya apa yang yang mereka butuhkan artinya literasi kritis ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan pengetahuan baru menghasilkan alternatif-alternatif baru yang lebih bermakna untuk siswa daripada kita sekedar mengikuti teks-teks yang sudah disediakan dan teks-teks itu ternyata lebih condong kepada satu ideologi yang dominan kira-kira hasil tangkapan saya begitu ya nah artinya ketika kita ingin melakukan literasi kita perlu mempertimbangkan juga apa yang diusulkan oleh penulis disini tentang unsur kritis kritisnya disitu demikian juga untuk literasi sosial literasi sosial yang selama ini banyak dilakukan itu terkait dengan konten dan pembelajaran dan lebih banyak kepada faktor pembelajaran nah kalau kemudian apa namanya pendekatan kritis ini kita lakukan juga dalam literasi sosial mungkin akan lahir pengetahuan pengetahuan baru dan konstruk sosial yang baru yang kemudian bisa kita terapkan untuk apa namanya untuk kehidupan mungkin konten-konten sosial ini yang paling berbahaya kalau kita hubungkan dengan era globalisasi ini karena sosial itu terkait dengan nilai-nilai ketika nilai-nilai yang ada di dalam konten pembelajaran kemudian pada teks-teks pembelajaran atau realitas sosial yang mereka lihat dari media dari macam-macam itu nanti bisa menghasilkan satu tatanan nilai yang mungkin kurang pas nah tentu apa namanya literasi sosial yang kritis ini juga perlu kita kita lakukan saya kira arahnya kepada hal itu ya selain itu tentu kontekstual kebutuhan kontekstual dan juga keberlanjutan dari kegiatan literasi itu juga harus kita perhatikan saya kira itu Pak Al Muntako Maturnuun Pak Wahdan tadi Bu Indriana belum jadi terpental monggo Bu Maturnuun Pak Al Muntako maaf tadi terpental jadi sedikit tambahan dari saya Pak Al bahwa ini selaras dengan perkataan Dutch bahwa pendekatan berbasis penyelidikan adalah suatu metode belajar yang memiliki cara yang memiliki ciri adanya permasalahan nyata agar siswa dapat berpikir kritis dan mampu memperoleh pengetahuan dalam artikel ini pun menawarkan pandangan awal pada pembelajaran sains utamanya yang selaras dengan minat siswa praktik khusus disiplin dan menghadapi struktur yang menindas seperti itu dengan menggunakan berbagai model penyelidikan secara kritis guru dan peneliti dapat menggunakan literasi sains sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran ilmiah yang berpusat pada siswa secara kritis pendekatan literasi sains berbasis penyelidikan dianggap mampu meningkatkan pedagogi kritis dimana hal tersebut dianggap sebagai konstruksi yang melayani kelompok dominan artikel ini melalui seperti yang tadi dijelaskan Mbak Ulan sudah ya bahwa artikel tersebut melalui tiga tahapan seperti itu kemudian evaluasinya metode belajar penyelidikan merupakan jalan bagi siswa untuk mengganggu status quo mempertanyakan bentuk penindasan dan mendesain ulang cita-cita sosial tantangan kritis siswa dalam pelaksanaan penyelidikan kritis yang memusatkan minat siswa dan pengetahuan sosiokultural dalam kurikulum sains memberikan tantangan bagi guru terkait kendala waktu dan tekanan pengujian yang beresiko tinggi selain itu terjadi hambatan guru dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan minat dan masalah kritis siswa selain dianggap berkendala bagi guru metode belajar tersebut memiliki kelemahan bagi siswa yaitu membutuhkan konsistensi waktu yang panjang dan perkelanjutan yang terkadang terdapat siswa belum mengetahui apa sih sebenarnya yang ia butuhkan apa sih yang sebenarnya ia pelajari seperti itu maka rekomendasi mungkin dari saya yaitu perlunya pendekatan belajar yang diterapkan sesuai budaya siswa masing-masing dan guru hendaknya menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran serta kepala sekolah pun hendaknya menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap sehingga siswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dan guru dapat memberikan pelajaran dengan model-model pembelajaran yang lebih inovatif yang lebih inovatif seperti itu guna mengoptimalkan kompetensi pengetahuan siswa guru dan peneliti harus siap dan mampu memenuhi kebutuhan dan layanan yang terlibat dalam pekerjaan pedagogis kritis dengan mengembangan kemitraan kolaboratif berbagai sumber daya dan menggunakan alat refleksi penting secara bersama-sama mungkin seperti itu Pak Almuntako terima kasih Matunun Bu Indriana Pak Wahdan dan Bu Indriana tadi terkait dengan nilai-nilai lokal nilai-nilai yang tidak menjajah begitu ya yang tidak menjajah yang tidak global sehingga sesuai dengan kultur ataupun konteks di mana siswa lingkungan siswa berada selanjutnya Bu Sela Bu Sela Monggo ya baik terima kasih Pak Al sebenarnya teman-teman sudah banyak sekali menanggapi ya tentang literasi baik sains kritis maupun sosial tadi mungkin saya akan menambahkan sedikit ya teman-teman jadi mungkin nanti juga mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman praktisi mungkin bisa menggambarkan bagaimana literasi sains dan sosial yang diimplementasikan selama ini mungkin Mas Roy atau Bukasmi atau dari Mbak Anik yang mungkin hadir di sini mungkin bisa memberikan gambaran kepada saya terutama karena saya belum ada gambaran seperti apa konteks literasi terutama sains kritis yang hubungan dengan pedagogi dan sosial nah kalau menurut saya sesuai dengan dua artikel yang sudah dibahas ini kedua literasi ini itu baik literasi sains pedagogi kritis dan sosial itu sama-sama penting terutama untuk pendidikan pembelajaran untuk siswa SD pada khususnya karena kita memang sedang membahas di SD seperti itu nah pentingnya untuk apa nah tadi sudah disampaikan oleh teman-teman untuk mengorganisasi keterampilan kritis untuk dikaitkan dengan kemampuan berpikir kritis sains dan sosial yang nantinya tentunya tidak lepas untuk apa kita akan korelasikan bahwa semua yang akan didapat dari literasi itu baik sains maupun sosial itu akan dikaitkan dengan kehidupan siswa di kehidupan nyata jadi tidak tidak lepas apa namanya untuk nantinya dipakai untuk kehidupan nyata siswa nah pentingnya disitu itu nah kemudian untuk rekomendasinya kedepannya bagaimana untuk menciptakan literasi baik sains maupun sosial itu dikaitkan dengan yang ada di abad 21 ini Mas Ida sudah menyampaikan bahwa tadi sudah ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya nah kalau di sains itu juga ada STM teknologi berbasis masyarakat juga apakah hal-hal seperti itu mungkin bisa diangkat dan guru disitu dapat mengaplikasikannya dengan baik itu yang akan menjadi tantangan tersendiri yang mungkin bisa diintegrasikan tidak hanya pada saat pembelajaran tapi dari yang dasar dulu dari purikulung silabus kemudian proses pembelajaran kemudian dievaluasi secara integratif dan bayangannya nantinya apakah literasi itu yang ditemukan dengan baik bentuknya seperti apa menjadi model yang nantinya akan diterapkan di pembelajaran terutama di SD untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang dikaitkan dengan hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat kalau menurut saya seperti itu terima kasih Pak Al-Muntako atas waktunya menanggapi dari jurnal yang pertama tentang literasi literasi ya kalau dalam dalam jurnal ini literasi itu ternyata luas sekali tidak hanya literasi sangat luas sekali menanya bisa mencakup enam hal di sana ada baca ada tulis ada numerasi ada literasi keuangan sain digital teknologi informasi dan komunikasi serta literasi budaya dan keluarga negara anak tetap untuk anak SD untuk anak SD itu baru sampai pada baca tulis numerasi sain dan digital ini sudah merambah lagi ke TIK budaya dan keluarga negara mungkin untuk keuangan untuk anak SD belum mencapai itu penerapannya dari literasi digital penerapan dari literasi ini untuk anak SD dengan adanya AKM assessment yang berbasis untuk mengukur apa itu penilaian AKM yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga berbasis literasi ada literasi di sini maksud adalah baca tulis dan literasi numerasi kalau saya kaitkan benang merahnya dengan literasi sosial sebetulnya literasi sosial itu muncul karena dampak dari literasi itu sendiri atau literasi dasar itu sendiri sebagai contoh misalnya ketika ketika anak sekarang kita pembelajaran aja menggunakan literasi digital artinya ada game ada konten-konten yang harus dibaca oleh anak sebagai sumber lain di luar guru sebagai satu-satunya sumber jadi kalau zaman dulu kan menganggap bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar nah kalau sekarang kan guru bukan satu-satunya jadi anak boleh mencari sumber belajar yang lain salah yang banyak disediakan di internet dengan banyaknya konten-konten pembelajaran terpental terpental ya pembelajaran itu lupa dengan kodratnya sebagai makhluk sosial anak lupa bahwa dia itu sebenarnya makhluk sosial butuh orang lain butuh bergaul butuh berinteraksi dengan lingkungannya saya mengamati bahwa literasi sosial itu berawal dari berkurangnya rasa peduli seseorang manusia terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap lingkungannya karena apa karena dia karena kita itu makhluk sosial karena kita lupa pada jati diri kita sebagai makhluk sosial maka perlu dia lakukan literasi sosial nah disini kan literasi sosial tadi adalah bagaimana agar anakku kembali lagi seperti kodratnya mengenalinya mengenal sesamanya menumbuhkan rasa pedulinya karakternya yang yang bersifat humanis ditumbuhkan begitu jadi kalau kita menganggap perkembangan sebuah teknologi itu memang ada dam buruknya tetapi semua itu bisa disikap tapi ketika kita mendapatkan bimbingan kepada pendapat bimbingan dari orang yang ahli atau orang yang mengerti gitu jadi pada intinya saya setuju dengan perkembangan literasi apapun bentuknya tetapi halo bukas nih terus putus saya iya yang mungkin tidak bisa lepas dari itu jadi kalau dikaitkan bahwa guru juga berperan dalam bisa juga menjadi sumber sebagai literasi sosial maupun literasi itu sendiri lihatin Pak Ali Muntakel di Maturnun Bu Kasni ya sebagaimana di artikel 3 kalau lihat strukturnya itu bahwa literasi itu punya tidak diarahkan pada kemampuan dasar ya sebagaimana kita diskusikan tadi ada penyelidikan teks dan lain-lain yang selaras dengan apa yang dikatakan Bu Kasni itu setelah pengetahuan muncul dan keterampilan dan praktek muncul harus ada kesediaan untuk memahami dan kemudian komitmen terhadap keadilan mungkin dua poin itu sebagai apa dalam bahasa artikel 1 aksi dan advokasi selanjutnya Pak Abduh ini Pak Abduh yang belum kita minta monggo Pak Abduh terima kasih Pak Al-Muntakel izin suara apakah suara saya terdengar dengan baik sangat jelas 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 mas sangat jelas karena sinyalnya tidak begitu bagus baik Bapak dan Ibu berbicara tentang fenomena sosial ini memang sesuatu yang berkembang secara cepat seiring berkembangnya dengan teknologi nah ini ini perlu dikaji lagi seberapa seberapa kuat relevansinya antara perkembangan teknologi dengan perkembangan sosial sehingga di dua artikel tadi itu mengaitkan satu sama lain yaitu terkait dengan sosial fenomen sosial dan juga dengan visual media atau multimedia terkait dengan literasi yang dapat saya pahami di sini di artikel satu nge-artikel dua fungsi literasi itu sebagai tools untuk mengkonstruk pemahaman pengetahuan siswa fungsi sebagai tools ini sejalan dengan teori dari Vekotsky kalau gak salah sebagai bahasa sebagai alat literasi sebagai aset tools termasuk juga sosial literasi sosial literasi yang yang dibahas di di jurnal itu juga sebagai tools untuk apa untuk membawa ekologi kompleks dan juga realitas sosial jadi ekologi kompleks dan realitas sosial yang ada di lingkungan siswa itu bagaimana caranya menggunakan sosial literasi itu dibawa ke dalam kelas sehingga terjadi proses inquiry kritis yang ada di jurnal siswa juga jadi kalau saya melihat seperti itu kaitan-kaitan kaitan antara jurnal satu dan jurnal dua ekologi kompleks dan realitas sosial ini sebaiknya dekat dengan siswa konteksnya konteksnya dekat dengan siswa di mana ada tiga ekosistem kalau melihat dari jurnal yang kedua kalau tidak salah ada ekosistem pemuda ekosistem keluarga dan ekosistem perguruan nah di dalam ketiga ekosistem ini bagaimana guru bisa membawa ke dalam kelas untuk dijadikan sebagai tools untuk meningkatkan berpikir kritis terutama inquiry inquiry kritik tadi itu nah ternyata selain itu sosial literasi ini sudah pernah dibahas juga pernah dibahas juga oleh guru kita Pak Pak Maafki Hajar Dewantoro dengan istilah Tree of Educational Central atau kalau di bahasa Indonesia Tree Central Pendidikan itu ada ngerti ngerosok ngelakonin itu lebih dekat kepada sosial literasi bagaimana siswa mengahami merasakan dan melakukan supaya nanti terbentuklah pembelajaran pembelajaran di kelas yang bisa mengakomodasi realitas sosial saya cukup al-mutakoh jadi teman-teman sudah banyak sekali membahas jadi ini saya dapat sisa-sisanya saya kembali kepada Mas Salam terima kasih selanjutnya Bu Sri sudah tersenyum-senyum ingin menyampaikan tambahan yang lain Pak Matur Nungun Pak Al atas kesempatannya kayaknya sudah banyak sekali yang dibahas oleh rekan-rekan tadi ya mengenai artikelnya saya mungkin tidak mempas artikelnya ya tapi dengan membaca artikel ini saya sedikit menemukan kesadaran baru gitu ya bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik itu ke depan semakin berat ya secara literasi untuk sains ya kita masih sangat-sangat ketinggalan dengan negara-negara lain kemarin membaca kita nomor 69 kalau tidak salah dari 72 atau 75 negara itu dari literasi sains yang matematika terus apa itu IPA dan lain sebagainya itu ya nah sekarang muncul dengan era COVID ini muncul permasalahan baru dimana anak-anak kita terasing dari dunia 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 anak-anaknya dimana dunia anak-anak itu adalah dunia bermain dunia bekerja sama dunia bermain bersama dunia untuk seneng-seneng yang mungkin kita dulu merasakan itu bermain bersama dan itu sangat-sangat apa namanya sangat baik sekali untuk menumbuhkan karakter karakter-karakter tetapi itu sekarang hilang dikarenakan pandemi nah sekarang kemudian muncul yang namanya literasi sosial untuk apa namanya kita mengembalikan dunia anak-anak itu untuk tadi seperti bukas katakan tadi untuk bisa ya kita itu hidup dari lahir kita sudah individu apa namanya masyarakat sosial yang membutuhkan orang lain tetapi sekarang kita tercerabut itu sedikit tercerabut dengan kondisi pembelajaran daring anak-anak sekarang sahabatnya adalah gadget bukan lagi teman-teman sekolah yang ketika istirahat mereka bersama-sama bermain dan lain sebagainya nah terus kemudian kita kembali ke kita sebagai seorang pendidik apakah teori-teori yang selama ini kita pelajari ini hanya membumbung tinggi di langit sehingga itu terjadi apakah kita apa kesadaran itu muncul hanya sebagai sebuah teori bukan sebuah praktek ini tugas terutup karena saya di pendidikan dasar saya mengajar calon-calon guru saya sudah membayangkan ketika untuk literasi sains saja kita masih istilahnya kalau bahasa Jawa itu menges-menges untuk mengejar ketertinggalan itu karena kemampuan membaca orang Indonesia masih sangat jauh tertinggal satu buku itu diantri oleh sekian ratus orang dibandingkan di negara-negara lain untuk mengejar itu saja kita sudah menges-menges sekarang muncul masalah baru ini adalah problem kita sebagai seorang guru dan seorang pendidik untuk touch down untuk touch down ke bumi jangan hanya sampai kepada teori-teori hanya sampai kepada teori-teori yang dibahas mulut-mulut di dalam seminar-seminar di dalam ruang-ruang sekolah tetapi dalam prakteknya kita sangat sedikit saya pikir kita harus mulai membuat tadi ya kalau tadi di rekomendasi yang saya tuliskan itu ya kita harus sudah touch down ke dalam model-model pembelajaran yang kita lakukan adalah model-model pembelajaran yang membangun kebersamaan membangun kolaborasi membangun komunikasi yang efektif terhadap satu dengan yang lainnya karena keterampilan-keterampilan ini kayaknya sekarang apa namanya ya sudah mulai hilang kita selalu mengejar prestasi-prestasi mungkin yang di sekolah dasar apa namanya menyadari betul yang dikejutkan prestasi-prestasi namanya besar sekolah peringkat nomor satu dan lain sebagainya yang kadang-kadang itu melupakan makhluk sosial nah mungkin itu ya karena kan kalau berbicara masalah apa tadi jurnalnya saya pikir teman-teman sudah banyak sekali dikupas sehingga saya ingin hanya ingin mengembalikan kesadaran dan kita sebagai seorang pendidik disini semuanya pendidik itu untuk ayo kita touchdown ya membuat program-program yang memang apa tadi langsung praktek ke literasi sosialnya seperti apa gitu ya kemudian literasi sainsnya seperti apa agar anak-anak itu tidak kehilangan dunianya ini akan saya gak tahu berapa ya 10 tahun ke depan apakah covid ini yang 2 tahun anak-anak hanya bersahabat dengan gadget ini akan mempengaruhi sosial mereka atau tidak gitu ya mungkin bisa diprediksi dengan dengan keilmuan sekarang yang ada mungkin itu aja tambahan dari saya Pak Al terima kasih memang selama studi ya kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru tapi apakah pengetahuan itu mengubah mindset kita ya mengubah ya pada tataran pengetahuan dan kemarin kita bicara kita bicara kolonialisme nilai-nilai dan yang lain sebagainya jangan diharapkan sama dengan artikel yang kedua itu kita itu punya komitmen terhadap perubahan mindset kita kita melakukan shifting paradigm dari pemikiran terus praktik dan kemudian yang terakhir adalah komitmen untuk melakukan selanjutnya yang belum memberikan pandangan Bu Bu Prabandari monggo Bu terima kasih Pak Al suara saya jelas sangat jelas disini literasi dianggap sebagai sebuah keterampuan yang dapat dipelajari dan diajarkan tanpa memandang konteks dan latar belakang sesuatu dalam ini terampilan dianggap sama dalam semua keadaan dan kebudayaan jadi untuk dapat berliterasi dengan baik seseorang harus mengetahui menguasai pengetahuan dasar dengan baik apapun latar belakangnya berdasarkan perspektif sosio-kultural pengajaran literasi itu harus dilakukan dengan cara memberikan ruang bagi latar belakang bahasa dan budaya siswa guru harus mendorong munculnya komunikasi dalam kelas melalui interaksi yang bermakna pengetahuan dapat dikonstruksi secara sosial dan anak-anak dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka dalam hal ini perspektif sosial-kultural menjembatani praktek literasi yang ada di dalam masyarakat dengan apa yang terjadi di sekolah pada umumnya di sekolah itu berasal dari latar belakang dan linguistik yang berbeda-beda banyak anak di sekolah itu membawa tidak hanya dengan bahasa yang baru tetapi juga dengan budaya yang baru yang tidak sama dengan budaya yang ada di sekolah pada umumnya perbedaan itu dapat membuat guru salah mengartikan atau meremehkan kemampuan dari siswa-siswa sehingga menjadi penghambat dalam interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa serta pula dapat membuat guru memberikan interaksi instruksi literasi yang tidak dipahami oleh siswa karena perbedaan cara penggunaan atau penguturan dari bahasa kemudian di sini saat ini dalam masa pandemi ini dunia pendidikan ini dianggap matis surya namun dengan bantuan teknologi pendidikan selama pandemi ini pendidikan kita tidak terhadap kegiatan transfer ilmu antar guru dan siswa masih dapat dilaksanakan melalui teknologi digital memang harus diakui teknologi tidak bisa secara masif menggantikan peran guru dalam interaksi belajar dan mengajar namun saat ini apapun alasan dan hambatannya pendidikan harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti pendidikan yang biasanya bertatap muka di kelas antara guru dan siswa kini beralih dengan menggunakan HP maupun laptop literasi digital merupakan kemampuan atau pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital pengetahuan pengguna dalam literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menemukan mengerjakan mengevaluasi menggunakan membuat serta memanfaatkan dengan benar sesuai dengan penggunaan salah satu cara untuk mendukung perwujudnya perubahan pembelajaran digital yaitu dengan membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital kali ini diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan digital masyarakat Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman beretika dan mungkin itu dari saya Pak Al terima kasih Pak Gita sudah 12 sampai 12.30 saya kira sudah cukup lah bagi yang belum menggunakan keikhlasannya Mbak Andin dikelas dikelas mau keikhlasannya untuk cukup mendengarkan saja dengan kesabaran mendengarkan mudah-mudahan ya samalah apa yang didapat Amin sabar itu kan termasuk kasih Tuhan ya baik ini saya akan menempatkan apa kajian ini dalam pemikirannya abermas teman-teman barangkali ada yang sudah mengkaji abermas ya kalau tidak mengkaji ya minimal menang baca pemikiran abermas itu yang berkaitan dengan pengetahuan ini supaya apa namanya kita bisa memilahkan arahnya kemana apa yang kita lakukan selama ini bagi yang di tataran prakses maupun yang di akademisi abermas kan membagi jenis pengetahuan menjadi tiga ya ya nanti tolong di apa ya dibetulkan kalau salah ingat saya itu ada tiga jadi pengetahuan instrumental lalu yang kedua pengetahuan komunikatif dan yang ketiga adalah kemampuan emansibatori tiga jenis pengetahuan ini abermas kalau tidak salah ini yang apa namanya yang 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 disampaikan gitu ada tiga jenis pengetahuan itu jadi kalau pengetahuan instrumental itu berkaitan dengan kebagaimanaan ya bagaimana kita melakukan sesuatu gitu ya supaya lebih efisien lebih efektif dan ini lebih banyak menggunakan paradigma positifistik gitu jadi yang berkaitan dengan siapanya technical itu yang pengetahuan instrumental bagaimana melakukan sesuatu menjadi lebih efektif lebih efisien dan itu pengontrolan pengontrolan yang lebih banyak dilakukan maka paradigma positifistik masuk pada kata bali pada pengembangan pengetahuan yang sebanyak instrumental lalu yang kedua adalah pengontrolan komunikatif itu bagaimana bisa memahami secara bersama-sama informasi-informasi yang ada jadi lebih ke arah pemahaman bersama teori-teori humanistik itulah yang ada di sini lalu yang ketiga adalah pengetahuan yang sebanyak emancipatory yaitu pengetahuan-pengetahuan yang sebanyak mengibaskan jadi memberikan kemampuan bagi seseorang untuk membebaskan dari berlenggu-berlenggu yang ada baik berlenggu-berlenggu pada tataan eksternal mungkin berlenggu-berlenggu yang ada di dalam mindset kita saya melihatnya di situ jadi berlenggu struktural maupun berlenggu personal sama maknanya di situ karena sebetulnya kalau tidak salah kemarin sudah kita sampaikan bagaimana kaptif pemain bagaimana pikiran-pikiran kita itu sudah terkuasai oleh satu pemikiran satu perspektif satu ideologi itu pada dimensi personal artinya pengikiran kita itu tidak merdeka pengikiran kita itu terjajah oleh satu ideologi tertentu tidak terbuka lalu yang pada dimensi struktural dan kultural yang disampaikan di dalam artikel yang dua ini mencoba untuk melihat bagaimana kemampuan kemampuan anak didik pasal didik itu untuk bisa diberikan ruang supaya tidak terbelenggu tidak tergunggung oleh aspek-aspek yang sifatnya ada di dalam environment kita ada di dalam lingkungan kita yang itu dalam bahasa berani tentunya teman-teman sudah sangat paham bagaimana struktur sosial yang ada itu justru membelenggu pemikiran-pemikiran dari pesat radit pengetan instrumental itu mencoba bukan mencoba pengetan instrumental pengetan pengetan emasifatori adalah pengetan yang membebaskan semuanya memberikan kemampuan untuk pemikiran-pemikiran alternatif untuk membebaskan berlinggu-berlinggu yang ada baik berlinggu personal yang ada di masing-masing individu maupun dalam pemikiran berteri berlinggu-berlinggu yang ada di dalam lingkungan sosial kita kemajuan kita akan bisa dicapai bukan pada pengembangan pemamuan instrumental akan tapi pada pengembangan pengetan-pengetan yang simpan emasifatori yang membebaskan itu dalam bahasa lain orang sering menggunakan istilah pengetan yang istilahnya transformatif jadi pemamuan untuk bisa mentransformasikan diri dalam konteks personal transformasi personal kalau tadi mas untago mengatakan mindset kita bagaimana mindset kita bisa tertransformasikan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai hal tidak terhambat tidak terdistorsi oleh berbagai hal yang sudah ada di dalam diri kita jadi yang ditransform adalah mindsetnya atau mindset dari personal didik sementara Ferrari melihat bukan di situ tempatnya tapi sebetulnya ketidak kemampuan kreatifitas tidak berkembangnya kemampuan masyarakat itu karena struktur masyarakat yang itu sudah membelenggu mempolakan mengajak orang memaksa orang untuk berpikir sama dengan pihak lain itu itu adalah pemaksaan-pemaksaan yang ada yang oleh Ferrari dalam bahasa perlindungan disebut dengan bagian sistem itu mengajak peserta yudik untuk berpikir sama sebagaimana yang diberikan oleh guru jadi kalau berpikir lain itu oleh Ferrari dikatakan itu tidak boleh harus sama dengan apa yang diberikan guru jadi memberikan soal yang diharapkan jawabannya jawabannya sebagaimana yang benar menurut guru bukan benar menurut CESWAN kira-kira begitu sekalipun pertanyaannya itu mengenai bagaimana pendapat saudara tapi nanti yang dipikirkan siswa adalah kira-kira bagaimana pendapat guru akan sampai ke situ sehingga dalam bentuk jawaban pun kalau guru atau kita melihat jawaban tidak selesai dengan apa yang kita berikan kita katakan salah padahal pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saudara dia menjawab sesuai dengan pendapatnya salah karena tidak sesuai dengan pendapat guru atau dosen pola-pulanya semacam ini yang boleh berhenti karena dengan sistem banking itu menjadikan kreativitas tidak muncul kemampuan berpikir tidak juga berkembang sehingga oleh Ferrari yang dirubah itu adalah bukan pada tataran yang personal yang personal tadi mindsetnya tadi akan tapi yang dirubah adalah kesadaran kritis ini yang ingin saya tekankan jadi pengetahuan yang masuk atau hari itu akan bisa muncul dalam perspektifnya literasi sosial itu bukan pada kemampuan berpikir kritis mohon dibedakan antara berpikir kritis dan kesadaran kritis kalau kita nanti masih menekankan pada kemampuan berpikir kritis berarti itu masuk pada pengetahuan yang semacam instrumental karena itu tujuannya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan manusia untuk bisa mengeksploitasi memanipulasi untuk bisa tercapai efisiasi dan efektivitasan itu kalau itu pada kemampuan berpikir kritis tapi Pak Ari melihat bukan pada kemampuan berpikir kritis akan tapi pada kesadaran kritis nah ini kesadaran kritis adalah kesadaran yang didasarkan di alih satu proses analisis yang kritis terhadap berbagai ketimpangan yang ada di dalam masyarakat berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat jadi memiliki kepedulian memiliki perhatian terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan sosialnya itulah kesadaran kritis dan formula yang disampaikan oleh Feneri dalam konteks bagaimana membangun kesadaran kritis dengan praksis yang mungkin sudah saya sampaikan ya praksis itu terdiri dari dua aspek atau dua hal yang didapat melalui refleksi dan action maka kesadaran kritis literasi kritis itu akan bisa dicapai hanya dengan memulai suatu proses refleksi tanpa refleksi tidak mungkin bisa berkembang jadi kalau sebatas membaca membaca kata maka tidak akan mungkin itu berkembang maka Feneri mengatakan ya kalau namanya literasi itu bukan membaca kata tidak sekedar membaca kata akan tetapi membaca dunia itu sebagai satu apa namanya bijakan di dalam mengembangkan kesadaran kritis yaitu melalui refleksi apa yang refleksikan realitas sosial maka tindak lanjut berikutnya adalah setelah ada apa namanya kesadaran akan berbagi permasalahan yang ada ya sosial yang ada setelah refleksi maka action ya melakukan tindakan yang tadi disampaikan oleh Mas Muntago melakukan aksi dan advokasi ya bentuknya mungkin kalau untuk di pendidikan anak-anak ya mungkin tidak sampai aksi sosial dalam pengertian melakukan bahaya-bahaya perbaikan ya advokasi pun bisa itu mengajak siswa untuk apa namanya advokasi menyuarakan ya bentuknya akan menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada bisa dalam bentuk tulisan dan seterusnya nah itu mungkin apa namanya perspektif yang di dikembangkan di dalam artikel ini sehingga ini dalam konteks tadi membaca dunia tidak sebatas manjak kata maka Freddy mengajukan satu model pendidikan yang disebut dengan problem posing yang kemarin sudah saya sampaikan ya not problem solving tapi problem posing ada masalah bedanya problem solving dan problem posing adalah disitu kalau problem posing masalahnya belum ditentukan prosesnya pun belum ditentukan apalagi jawabnya kan belum ada tapi kalau problem solving kan masalahnya sudah ditentukan guru prosedurnya sudah ditentukan guru dan jawabnya pun sudah ditentukan guru kan just follow the rule kalau di dalam problem posing enggak semuanya belum nah itu akan memungkinkan munculnya kesadaran kritis itu dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat yang tadi sudah diawali oleh mas Fahdan tadi bagaimana pendidikan yang sesatunya itu kan dalam konteks mewujudkan nilai-nilai yang lebih manusiawi kan itu karena pendidikan tidak lepas dari nilai nah itu yang yang harus disadari karena apa ya dibalik apa pengetah-pengetahnya siwanya yang submental itu ada binatang besar yang ada di sana gitu loh yang kadang-kadang guru apalagi murid ya enggak sadar ada binatang besar yang ada di sana bahwa kita menjadi bagian dari cengkeraman binatang besar itu yang disebut dengan ideologi itu nah itu yang harus disadari karena bagaimana juga itu yang akan menyetir kita menyerayat kita kemana arah kehidupan kita nah kalau kesadaran itu enggak dikembangkan seawal mungkin agak sulit untuk apa namanya keluar dari berbagai permasalahan yang ada jadi nilai memang menjadi penting dan itulah yang sebetulnya menjadi kunci dari pendidikan kan di situ bagaimana mau membantu sesuatu untuk melakukan satu proses perkembangan yang secara normatif lebih baik kan itu kata normatif lebih baik itulah yang menjadi kuncinya nilai-nilai mana yang harus kita acu di dalam membawa anak-anak berkembang ini nah itu apa namanya tambahan saya mungkin ya mungkin melengkapi memperkaya atau bahkan itu mungkin tidak diantara dua meminggungkan tidak apa-apa mungkin ada respon ya kalau mendengarkan dan menganalisis sejak tema PISA ya sampai tema literasi sains dan literasi sosial siang ini memang kita memang hari ini tidak mau pendidikan kita dari aspek literasinya numerasinya sainsnya di bidang lain memang tercengkeram bahasanya tercengkeram semacam kalau kita menyepakannya sebagai ideologi atau sebuah kepentingan dibalik sesuatu yang tanpa itu tetapi kita realistis hari ini sebelum mas menteri Nadiem Makarin kibat kita memang nyuan seu dari trans nasional semua artinya kita belum memiliki suatu rumusan di bidang literasi misalnya di bidang sains yang memang diakui dunia dan mapan saya menyebutnya seperti itu kita juga bisa melihat kebijakan-kebijakan nasional kita literasi yang diimpor dalam kata kutip diimpor dari asing atau dari luar itu dimasukkan ke dalam kurikulum pembudayaan bahan ajar juga lain sebagainya nah kemudian yang saya soroti disini pak dari bidang sains literasi bahkan inklusi yang saya amati itu rata-rata berkiblat pada NGO asing mohon maaf saya menyebut saja misalnya kalau di bidang data ataupun alat tes mengukur atau meneliti itu bisa kemarin kemudian ada OCDC dan sebagainya kemudian di bidang lain mungkin NGO saya mohon maaf menyebut ada UNICEF ada TANOTO ada inovasi tasdifat yang lalu-lalu itu dan sebagainya apakah ini menjadi salah satu tantangan atau ketika nanti kita ingin membebaskan dari belenggu-belenggu cengkeraman itu tetapi ketika akibat pendidikan kita masih bermitra dalam tanda kutip secara kelembagaan masih bermitra dan melibatkan mereka nah ini otomatis kita sama saja tidak bisa memotos mata rantai ideologisasi dari yang mereka bawa itu nah mungkin ini bisa menjadi tema ke depan ya bahasanya penjajahan ideologi yang itu ditransformasi masih lewat NGO-NGO itu mungkin ini perspektif saya mungkin keliru kalau ada pelurusan ya mungkin ada teman lain yang mencoba untuk berespon semoga silakan Alhamdulillah Anda-Anda Mas Ida artinya itu diiyakan dengan ya jadi pemikiran yang tadi ya mungkin disarikan dari kajian kita memang itulah yang memang terjadi gitu ya lalu bagaimana memutus mata nanti gitu ya kalau saya pikirnya begini ya itu kan pada tataran pemijakan ya memang beratnya disitu gitu ya sebagaimana yang ada di dalam artikel 1 secara mikro gitu kan dia menggambarkan bagaimana benturan terhadap apa mandat yang ada tes-tes terstandar yang ada disitu uregulum yang terstandar gitu kan ya itu tantangannya kandisitu pada level mikro tapi terlepas dari level mikro pada level makro pun kita mengalami masalah yang sebagaimana disampaikan bagaimana keluar dari sini gitu kan ya saya tidak memiliki apa kapasitas untuk bisa memberikan masukan bagaimana keluar dari seperti ini tapi yang ingin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberikan kemampuan-kemampuan dasar itu pada anak-anak kita artinya supaya ada alternatif ada ruang yang berkembang pada strategik kita bahwa ada sesuatu yang memang itu harus kita lakukan gitu kan ya dan ini menjadi satu kapital kan kalau sudah memiliki kemampuan-kemampuan semacam ini sudah mulai terasa dan sudah memiliki orientasi yang berbeda dan ini kan kapital tidak tahu ini akan digunakan di masa yang kapan gitu kan ya bahwa kita harus membangun kesadaran itu mulai dari sekarang kalau enggak nanti akan terseret terus begitu kan karena ruang ini menjadi sangat sedikit nah para ahli orang yang berkimpung di pemikiran pedagang-pedagang memberikan satu apa namanya pemikiran ya guru itu menjadi kunci maka ada tulisan yang disebut dengan teacher as intelektual gitu kan ya jadi guru sebagai intelektual gitu ya jadi tidak sebatas sebagai apa namanya tenaga profesional ansih akan tapi dia harus menjadi seorang intelektual gitu kalau enggak salah tulisan dari sebentar ah lupa namanya kan nanti kalau apa namanya saudara apa searching akan ketemu itu kalau enggak mereka Apple satunya lagi memikir kritis gitu ya teacher as intelektual gitu ya jadi guru diharapkan bukan sebatas pada kompetensi yang selamanya ada pada kompetensi profesional itu ya akan tapi harus ada tambahan dia sebagai intelektual juga yang memiliki kesadaran kritis terhadap realitas sosialnya dan kalau kita kaitkan dengan apa yang kemarin kita sampaikan itu kan untuk yang apa namanya kelas sosial itu kan guru yang memiliki sebagai intelektual tentunya tidak akan melakukan sebagaimana dilakukan untuk kelas bawah itu kan ekspektasi ekspektasinya tentunya lebih dari itu sehingga guru menjadi pemberdaya empowering the student yang dipentingkan bukan malah semakin menenggalamkan anak-anak yang dari kelas bawah bagaimana empowering the people the marginal student itu yang penting supaya anak itu menjadi lebih berdaya datang ke sekolah yang memiliki apa namanya memiliki aura ada harapan harapan untuk berubah harapan harapan untuk kehidupan yang lebih baik harapan harapan bahwa dia bisa melakukan sesuatu empowering the student itu menjadi penting bukan semakin menenggalamkan yang digambarkan oleh anyan itu kan semakin menenggalamkan itu kapital yang hilang mungkin dari praktek-praktek ke mikro di kelas itu menjadi kapital di masa yang datang saya kira itu tapi kalau menubah struktur memang berat hari ini sendiri kan gagal dalam konteks revolusi sosialnya padahal pemikiran-pemikirannya kan luar biasa dan pemikiran-pemikiran itu juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pendidik di seluruh dunia mungkin itu yang perlu dibangun pemikiran itu yang harus dibangun itu kalau revolusi sosial tidak mungkin sangat 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 besar itu kosnya besar tapi membangun kemampuan berpikir itu yang saya kira menjadi kapital yang luar biasa dan itu ada di tangan bapak dan ibu bagi yang di akademisi maupun yang ada di praktisi bapak ibu guru tentunya intelektual itu jadi jangan kira-kira asalnya begini jangan just follow the rule ada celah yang bisa dilakukan mungkin itu tambahan saya yang mudah-mudahan kita juga tidak terkooptasi ya captive mine-nya itu menjadi apa namanya cair lah tidak menjadi apa namanya mengkristal oke kalau tidak ada apa namanya tanggapan respon ya saya kira sampai disini dulu mohon maaf kalau tahu apa yang kita kasih mungkin ada yang kita mengatakan itu utopia bukan itu bukan utopia tapi sebagai idealisme yang harus dibangun begitu izin bertanya mantap ini pak terkait pernyataan bapak tadi di awal perkuliahan itu terkait proyek final itu itu pun ya pak maksudnya khawatir ada ada proyek final tugas akhir yang saya enggak butung khawatir sudah merasa sudah mulai sudah mulai merasa tertindas kanan bertubi-tubi supaya tidak apa namanya menindas bapak dan ibu saya memberikan apa namanya alternatif yang di awal dulu ya mungkin di awal saya tidak terlalu sangat menekamkan apa final proyeknya saya kan hanya cerita di kelas-kelas yang lain seperti itu yang saya sampaikan pada waktu itu sehingga kurang jelas oke dan ini mbak Pulang meminta diperjelas apa proyek akhirnya gitu kan baik ini bapak dan ibu baik kemudian bujukan takian akhir dari bapak dan ibu kan disertasi walaupun itu bukan menjadi tujuan kan itu menjadi sarana untuk pengembangan diri ya secara formal memang harus ada persyaratan oke proyek akhirnya apa ya membuat satu tulisan yang kira-kira bisa memberikan kontribusi terhadap disertasi itu jangan membuat sesuatu yang itu tidak berkontribusi terhadap disertasi supaya apa apa yang kita kerjakan itu tidak useless tidak mubazir sekali dayong bisa memberikan kontribusi pada hal yang lainnya lalu lalu bagaimana untuk bisa ke arah itu maka dulu penasaran sampaikan kaji jurnal kan itu dan itu bisa memberikan kontribusi di bagian awal di latar belakang jadi mengeksplorasi permasalahan disertasi kan itu perlu butuh jurnal karena baik kemudian juga permasalahan-permasalahan yang harus diangkat di dalam disertasi itu dasarnya adalah hasil-hasil penelitian bukan atas ciptaan kita sendiri kan jadi masalah-masalah yang kita jadikan fokus penelitian bukan masalah yang kita ciptakan maksud saya adalah menghindari pernyataan-pernyataan sebagaimana yang selama ini ada di beberapa disertasi contohnya adalah berdasarkan hasil-hasil berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah itu sebenarnya kan masalah-masalah dalam konteks dalam tanda betik itu masalah yang kita ciptakan sendiri bukan masalah real masalah real itu didukung data empirik data empirik dari mana dari hasil-hasil penelitian oleh karena itu kajiannya adalah mengkaji jurnal-jurnal yang ada sesuai dengan tema-tema disertasi yang Bapak Ibu miliki kalau kemarin beberapa waktu Mas lalu Mas tidak mengatakan Pak kamu itu belum ada fokusnya gimana ya saya juga mengalami kebingungan karena ini ada sekian mahasiswa untuk mengkaji yang serah khusus ke bidang kajian ada bahasa Indonesia ada IPS selesai kan tidak mungkin maka kita bawa pada tataran yang siwanya paradigma sehingga dalam konteks pertanyaan itu bentuknya seperti apa panel project silakan Bapak Ibu untuk mengkaji jurnal-jurnal yang ada yang menjadi isu nah ini kan terkait dengan apa judul mata kuliah isu kan negara-negara isusnya apa dan itu nanti akan bisa menjadi kontribusi terhadap disertasi nah bagaimana mengemasnya nah kalau ingin sekali dayung 340 terlampaui Bapak dan Ibu bisa mengemas dalam bentuk nanti artikel yang bisa disubmit ke jurnal dan itu sama-sama apa namanya menulis kalau di format dalam bentuk artikel kan that's okay maka beberapa kali pertemuan kita sajikan ini apa namanya literature review maksudnya dibalik itu ada maksudnya Bapak dan Ibu kalau kepingin apa namanya menulis dan memublikasikan tulisan itu tanpa harus ke lapangan maka bisa dengan menggunakan ini literatur review itu dengan literatur review maka Bapak dan Ibu memiliki apa namanya informasi yang utuh terhadap bidang yang akan dikaji nah itu seperti itu berbulan satu pilihannya itu ya jadi melakukan kajian jurnal terhadap isu-isu yang terkait dengan fokus pelerikan dan Bapak dan Ibu dan itu nanti dikaji di jurnal sehingga nanti dicoba untuk disintesakan monggo itu apakah hanya sebatas paper atau sekaligus nanti akan diformat dalam untuk artikel yang bisa disubmit dimanapun karena kalau tidak salah SDGAS ada perseratan yang jurnal nasional juga ada ya monggo mau ditujukan ke jurnal nasional maupun ke jurnal internasional monggo itu pilihan saya tidak memaksakan silakan Bapak dan Ibu pilih mulai sekarang sudah mikir apa namanya temanya apa untuk yang khusus misalnya yang mau literatur review seandainya Bapak dan Ibu memang membutuhkan materi itu ya nanti perlu ada satu waktu satu pertemuan untuk mengkaji bagaimana melakukan literatur review itu sehingga nanti ada satu apa namanya pola gitu yang bisa kita jadikan rujukan dari apa namanya kelas-kelas yang saya ampuh ya ada yang di yang terbit ya belum banyak ya artinya ada yang sudah terbit ada yang ditolak tapi tidak apa-apa itu kan sebagai satu eksersis ya emang-emang kalau tidak apa namanya dimanfaatkan gitu sudah nulis tapi tidak dimanfaatkan ditolak tidak apa-apa mau tidak bayar kok ya cukup sampai sudah selesai dapat feedback malah justru bagus kan dapat feedback oh ini kurang kurang ABCD kita jadi tahu gitu kan dan beberapa yang masih komunikasi apa namanya ini saya menyediakan waktu sekalipun sudah selesai perkulian saya menyediakan waktu bagi Bapak dan Ibu teman-teman yang masih ingin berdiskusi tentang kelanjutan dari artikel yang ada beberapa masih kontak ingin mendapatkan masukan karena sudah ada review dari jurnal masih ada semacam itu ya monggo silahkan ini menjadi keputian dan saya tidak harus menjadi keautor silahkan Bapak dan Ibu dengan teman-teman Bapak Ibu pemimpin disertasi yang memang memberikan kontribusi itu monggo silahkan untuk bisa apa namanya ini apa namanya berproses kalau yang nganum mohon maaf ini kalau yang jurnal nasional sangat mudah saya kira ya teman-teman sudah saja banyak yang nembus itu di jurnal nasional dari hasil perkulian di panel project itu yang sudah banyak yang sudah publish di beberapa jurnal cinta dua kalau itu saya kira tidak terlalu sudah tapi emang-emang untuk Bapak dan Ibu tinggal pilih saja kita memperkenalkan siapa ini monggo ini mumpung saja masih ada waktu sekali lagi yang tawaran tadi kalau memang teman-teman yang tertarik untuk literatur review monggo silahkan misalnya ada beberapa saja tidak apa-apa nanti diskusi bareng di waktu tertentu yang kita arkidakan di luar perkulian misalnya tidak semuanya membutuhkan ini waktunya sampai larut ini mohon maaf ini kelihatannya Mbak Indriana agak sakit ini ya enggak Pak kelihatan tadi apa namanya sampai tidak kuat menyangka kepala mas Berio enggak ada bahu di sebelah mudah-mudahan bukan karena mengerjakan nampang ini gajar ini untuk bersandar itu loh berat akhir-akhir ini kepala menjadi berat semua ya sudah besok ini tuh apa namanya cari artikel yang ringan-ringan saya dua artikel ini kan apa namanya artikel dari mahasiswa S3 semua kan ini oh iya promosi sekaligus bagi yang apa kepingin ini ya bukan bukan kepinginnya interes ya minat ke literasi sosial dari pedagogi kritis yang itu disertasinya Bu Purwanti itu sangat bagus saya katakan sangat bagus silahkan kalau ada yang tertarik minta apa namanya kopinya untuk bisa dibaca lalu apa namanya kalau apa apa namanya untuk mengawalnya mungkin membuka pintu atas saran Pak Gido gitu mungkin nanti agak terbuka karena belum pernah ketemu kan ya itu sekali lagi apa namanya disertasinya sangat bagus bukan hanya bagus sangat bagus silahkan untuk bisa berkomunikasi kalau ada yang butuhkan nanti saya beri nama nomor kontaknya itu hanya di satu sekolah itu enggak perlu kemana-mana cukup satu sekolah oke terima kasih karena ada kelas jam 1 dan saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh